Al-Fatihah 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 Yang berminat ada ya, tapi karena ini online, kita juga harus pandai-pandai menyeru gitu ya, apalagi seorang daya itu tugasnya, menyeru. Jadi kita buatkan meme, kita buatkan tulisan, mengajak orang-orang untuk semangat terus mempelajari Al-Quran, baik itu bacaan, tadabur Al-Quran, tafsir, maupun hafalan Al-Quran. Dan selalu membuka untuk program dirasa ini, bagi Anda yang bacaannya kurang bagus atau mau upgrade bacaan, kita memberikan fasilitas baik itu pripat maupun klasikal ya, maupun rame-rame gitu per kelas, bisa diikuti beberapa orang atau pripat per kelas hanya satu atau dua orang. Nah, biasanya kalau sudah disampaikan, baik itu di medsos atau ketika ada kegiatan gebrakan lagi secara online, disampaikan juga, nah ada orang yang hatinya terbuka atau hatinya terketuk untuk mempelajari kembali Al-Quran. Mereka sangat senang, kemudian mereka juga makin paham gitu ya, karena sebelum mereka belajar metode ini, mereka juga belajar yang lain, yang mungkin materinya itu juga menurut saya, sudah pernah dipelajari sebelumnya, cuman mereka belum paham ketika praktek, ya seperti hukum-hukum mad ya, ada hukum matubi, mad badal, mad jais, mad wajib, kemudian ada hukum berdengung, ada ifa, ada idgob, ada ikhlam, materi-materi seperti itu mereka sudah pernah, waktu yang sebelumnya mungkin sudah pernah mendapatkan materi. Tetapi ketika prakteknya, mereka lebih paham dan, oh maksudnya dari materi tajwid, ifa, idgob itu, baru mereka di sini, paham ke prakteknya itu di situ, saya, mereka dapatkan prakteknya di sini. Jadi yang saya tangkap, responnya itu memiliki, apa, metode ini memiliki kepuasan tersendiri ya, bagi peserta yang dulunya pernah belajar, tapi sekarang bisa prakteknya itu pada metode ini. Seperti itu, saya. Ada juga, anak sendiri ya, kadang-kadang, kalau pesertanya itu dengan buku dirosa, kan dirosa ini adalah metode percepatan ya, menjadikan orang cepat mengocok akurat. Tetapi jika dia mentok dengan buku dirosa, kita turunkan dengan ikro saja. Walaupun tertutup atau rahasia ya kita menggunakan ikro, tapi memang ikro ini juga membantu dia lebih paham dari materi-materi ya, karena ikro dengan dirosa ada kemiripannya. Tapi di buku ikro yang sifatnya materi dasar, dia banyak, banyak ini contoh-contohnya. Contoh ikro satu, huruf alibatasa kan, di sana pakai harokat, patahkan, itu lebih banyak halamannya kan, prakteknya. Nah, yang enggak lulus istilahnya, yang enggak bisa dengan buku dirosah, kita pakai yang buku ikro saja. Seperti itu. Atau kita juga mungkin kalau sering mengajar di lapangan, nanti akan punya skill sendiri ya, bahwa peserta ini memang dia enggak akan bisa pakai metode mana juga ya. Tapi tahap-tahapnya kita memberikan materi, kita sudah berpengalaman ya. Pokoknya misalnya, pemula sekali dengan usia sudah 40-an lebih, maka dia cocoknya itu, kenali saja dulu, bentuk huruf alibatasa dan bentuk patah kasrodoma, itu saja dulu dirumus-rumuskan, dijadikan latihan-latihan bacaan. Kalau dia sudah lancar itu, baru kita kasih level berikutnya. Bagaimana tanrin, bagaimana tasjid, bagaimana sukun, itu yang dasar-dasar sekali. Kemudian kalau setelah itu dia bisa menguasai juga, baru tambahkan lagi panjang-panjang. Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, pertama, datang saja langsung ke Markas Kur'an Wahdah, di Jalan Teratai 8, Rawa Badak Utara, Jakarta Utara, Koja, Jakarta Utara 1. Kemudian kalau online, atau bisa menghubungi, nomor 081-322-195-723, nomor saya sendiri. Ya, kami mengajak kepada seluruh muslimin dan muslimat, dimanapun berada, walaupun dalam keadaan seperti ini, kita dalam pandemi, tetap semangat kita belajar Al-Quran, tetap kita istiqomahkan untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu belajar membaca, atau Tadabur, Tafsir, Tafsin, Tafid, dan yang lainnya. Apapun itu ya, jangan kendor terhadap Al-Quran. Programnya apa saja, mau Tafsir mau dirosa, mau Tafsin apa saja, silahkan bersemangat ya, gunakan waktu yang ada ini, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan kendor karena keadaan kita lagi pandemi, atau keadaan kita lagi sulit, keadaan apapun, kita terus merapat kepada Allah SWT dengan mempelajari Al-Quran ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.